Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Pengejar Mimpi Buat yang belum daftar les penemabah Buruan join sekarang juga ya Linknya ada di bawah Mari kita bahas Latihan soal fisika penemabah WNJ Tahun-tahun sebelumnya Nomor 32 Sebuah sepeda motor Membelok pada tikungan yang berbentuk Busur lingkaran Dengan koefisien gesek 0,25 to miunya ya Lalu disini Percepatan gravitasinya 10 Jika kecepatan motor terbesar Yang diizinkan adalah 5 Maka jari-jari Tikungannya itu berapa Kalau digambarin Disini ada motor Eh ada mobil Pada mobil ini Karena bidangnya kasar Berarti ada gaya gesek Dan ada gaya sentripetal Karena dia di tikungan ya Ini ada gaya normal Dan ada gaya berat Dari sumbu X Kita bisa dapat bahwa Gaya geseknya Akan sama dengan Gaya sentripetalnya Gaya sentripetal Itu MV kuadrat Per jari-jari Dan gaya gesek itu adalah Mu dikali Gaya normalnya Gaya normalnya Disini Dari sumbu Y Dimana N akan sama dengan W Atau ini M kali G ya Jadi Mu M G Sama dengan M V kuadrat Per jari-jari Ini Masanya Di ruas kiri dan kanan Boleh kita coret Jadi sisa Mu G Dan R ini Kita pindah ruaskan Kesini Jadi naik ke atas Jadi dikali Mu GR Sama dengan V kuadrat Jadi jari-jarinya Sama dengan V kuadrat Per Mu G Kita masukkan Semua data yang diketahui Kecepatannya 5 Kita kuadratkan Mu nya 0,25 Dikali 10 Ini jadi 25 Ini 0,25 Kali 10 Jadi 2,5 2,5 Itu kan 25 Kali 10 Pangkat minus 1 Ini boleh kita coret Jadi 10 Pangkat Minus 1 Ada di bawah Posisinya boleh kita pindahin ke atas Dengan mengubah pangkatnya jadi positif Jadi jawabannya adalah 10 meter Nomor 33 Disini ada gambar batang Dengan 2 gaya Yaitu 10 N Dan 15 N Jika batang Masanya 4 kg Percepatan gravitasinya 10 meter Per sekon Kuadrat Dan titik A sebagai poros Maka Momen gaya total Pada sistem batang Tersebut adalah Diketahui Masanya Dan G Sigma Tau Dengan poros di A Di sini Dibilang batangnya Homogen Dan ada Masa Berarti nanti Gaya beratnya Kita letakkan Di tengah-tengah sini Lalu Ini ada Gaya 15 N Dan Yang 10 N Ini karena Membentuk sudut Kita proyeksikan dulu Ke sumbu X Dan sumbu Y Sini ada 10 Sin Teta Ini 10 Cos Teta Nanti Yang kita ambil Adalah yang tegak lurus Dengan batang Karena batangnya Mendatar Ke sini Jadi Yang kita ambil Adalah yang ini Yang 10 Sin Teta Biar tegak lurus Oke Sigma Tau di A Sama dengan Tentukan dulu Plus minusnya Ini Ibarat Ibaratnya Ada batang Kita tarik ke bawah Berarti dia akan Berputar Ke sini Searah Jarum jam Artinya nanti Positif Yang ini Kita tarik ke bawah 15 newton Berarti dia akan Berputar ke sini Dan untuk 10 sin Teta Itu kan Ini batang Terus kita tarik ke atas Berarti dia akan Berputarnya ke sini Negatif Kita masukkan Sesuai tandanya W dikali jaraknya Itu dari Gaya Ke poros Ya Lengannya Jadi setengah L Atau 15 cm Jangan lupa Kita ganti ke meter Plus 15 Dikali jaraknya Ini adalah 30 cm Minus 10 Sin 30 derajat Dan jaraknya Kalau ini Panjangnya 30 Dan dari B ke C Itu 10 Sisanya Adalah 20 cm Kita ganti Ke meter W Masa kaligravitasi Terima kasih Jawabannya yang C ya 34 sebuah mobil mainan dengan masa 200 gram Ini kita ganti dulu ke kilo ya Meluncur pada papan mainan seperti gambar berikut Dimana HA nya 20 cm kita ganti meter HB nya 10 cm kita ganti meter Jika mobil mainan mula-mula diam Berarti disini V di A sama dengan 0 nanti ya Dan percepatan gravitasinya 10 meter persekon kuadrat Maka kecepatan mobil di titik B adalah berapa Oke V di A sama dengan 0 V di B berapa Kita pakai hukum kekekalan energi Dimana energi mekanik di titik A Sama dengan energi mekanik di titik B Energi mekanik itu adalah energi potensial Ditambah energi kinetik Karena di titik A V nya 0 Berarti nanti nilai EK di A itu 0 ya EP di A ada ketinggian Berarti M G H Ini pun M G H Dan energi kinetik di B adalah setengah M V B kuadrat Ini ada M nya Boleh kita coret semuanya ya G H B kita pindah ruas kesini Jadi negatif Setengahnya kita pindahin Jadi nilai V B nya adalah 2 akar G H A minus H B Kita masukkan angka yang diketahuin H A tadi 0,2 meter Ini 0,1 0,1 disini boleh kita coret Jadi jawabannya adalah Akar 2 meter per sekon Jawabannya yang A ya Semoga bermanfaat Dan memudahkan kalian ujian nanti Yang mau request Video pembahasan Ujian mandi di kampus lain Juga boleh silahkan Jangan lupa komen di bawah ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton